Meski harga minyak dunia turun dalam satu bulan terakhir, namun pemerintah tetap menaikkan harga jual BBM subsidi. Membengkaknya subsidi akibat kenaikan harga minyak mentah dunia sejak awal tahun jadi alasan. Berikut pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani di Istana Negara Siang tadi. Masyarakat saat ini bertanya karena harga minyak dalam sebulan terakhir agak mengalami penurunan. Kami terus melakukan penghitungan dengan harga minyak ICP yang turun ke 90 dolar sekalipun maka subsidi masih akan atau harga rata-rata satu tahun ICP itu masih di 98,8 atau hampir 99 dolar. Atau kalaupun harga minyak turun sampai di bawah 90 maka keseluruhan tahun rata-rata ICP Indonesia masih di 97 dolar. Nah dengan perhitungan ini maka angka kenaikan subsidi yang waktu itu sudah disampaikan di media dari 502 triliun tetap akan naik tidak menjadi 698 namun 653 triliun kalau harga ICP adalah rata-rata 99 yaitu tadi turun ke 90 dolar.